Siapakah orang yang pertama kali menciptakan frase Sex, Drugs, and Rock and Roll ini? Lagu SDRR ini tuh banyak bisa nularin virus HIV AIDS Kalo aja waktu itu dia mematenkan hak cipta Sex, Drugs, and Rock and Roll Kayaknya dia bakalan jadi kayak raya deh Halo temen-temen, welcome to JMSCO Kalo kita ngomongin tentang rock and roll Pasti gak bisa lepas dari musik, gaya hidup, aksi panggung Dan tentunya ada satu frase yang pastinya tuh udah gak asing banget di telinga kita Frase apakah itu? Yaitu Sex, Drugs, and Rock and Roll Frase atau kalimat yang terkenal ini tuh sebetulnya udah berseliwuran Baik itu di dunia musik maupun di luar dunia musik Nah hal inilah yang bikin gue penasaran Sebetulnya siapakah orang yang pertama kali menciptakan frase Sex, Drugs, and Rock and Roll ini? Dan kalimat ini tuh ajaib banget Karena remaja-remaja di tahun 70-an tuh Menggunakan jargon ini di dalam kehidupan mereka cuy Ngeri ya Nah sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya Maka untuk membahas frase ini dan siapa yang menemukannya Tentunya kita harus membahas dulu tentang Rock and Roll itu sendiri Rock and Roll itu apa sih? Mengutip dari Wikipedia Rock and Roll itu adalah sebuah genre musik yang muncul di Amerika pada tahun 1940-an Sampai awal tahun 1950-an Dan konon katanya genre musik Rock and Roll ini tuh datangnya dari orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat Sebelum tahun 1954 Musik yang kita kenal dengan nama Rock and Roll ini tuh belum punya nama cuy Pada saat itu orang ketika melihat musisi mainin genre musik Rock and Roll Dia cuma bilang Oh ini orang mainin musik country Atau oh ini orang mainin musik blues Nah kemudian seiring berjalannya waktu Semua hal kan berkembang ya termasuk musik Akhirnya keluarlah nama Rock and Roll sebagai genre musik baru di tahun 1950-an tersebut Tua juga ya umur Rock and Roll ya Tapi masuk akal juga ya kalo kita bilang Rock and Roll itu asal-muasalnya dari orang-orang kulit hitam di US Karena dalam gaya Rock and Roll di awal-awal dalam kemunculannya Biasanya para musisi tuh mainin piano dan juga seksofon sebagai instrumen utama Pada zaman itu kan yang sering main piano dan juga seksofon kan orang-orang kulit hitam ya Tapi bener gak sih gue? Kalo menurut lu gue salah coba komen di bawah Emangnya Rock and Roll itu beneran musik orang kulit hitam? Jadi gini Dalam perjalanan sejarahnya sampai hari ini Kita nih ya termasuk gue Emang udah dicekokin sejarah yang bilang kalo Rock and Roll itu asalnya dari orang kulit putih di Amerika Serikat Kenapa bisa gue bilang begitu? Karena media-media pada zaman dulu itu selalu mengaitkan musik Rock and Roll dengan musisi-musisi kulit putih yang terkenal Contohnya ada The Rolling Stones Ada The Beatles Ada Elvis Presley Jadi makin kesini tuh kita seolah-olah dibuat percaya kalo Rock and Roll itu berasal dari musisi kulit putih Konon katanya ya Ada sejarah yang diceritakan tentang hubungan Rock and Roll dan juga orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat Terus kapan istilah Rock and Roll pertama kali muncul? Istilah Rock and Roll ini pertama kali muncul di tahun 1951 oleh seorang DJ radio bernama Alan Fried Nah di stasiun radio itu si Alan itu dituntut untuk bisa menghibur orang-orang kulit putih dengan musik-musik yang dia mainkan Cara menghiburnya gimana? Yaitu Alan cuma diperbolehkan untuk memutar musik-musik yang dinyanyiin sama musisi-musisi kulit putih Karena pendengarnya adalah orang-orang kulit putih Terus si Alan nurut aja Pas si Alan sadar kalo tempat kerja dia ternyata memberlakukan SOP yang seperti itu Hati kecilnya mulai berontak Alan mulai ngelawan standar industri pada saat itu Dan dia juga akhirnya memutuskan untuk bandel ya Bandel dalam artian akhirnya dia memainkan atau memutar lagu Dengan genre-genre R&B dan blues yang notabene ya Yang mayoritas musisi-musisi yang memainkan dua genre tersebut adalah musisi-musisi kulit hitam Tapi pada waktu itu Alan juga udah mulai takut bro Maka itu buat ngehindarin stigma tentang R&B tersebut Si Alan mikir tuh kayaknya gue perlu mencetuskan istilah baru deh Ke label-label musik yang udah dia mainin Jawaban itu akhirnya ditemukan oleh Alan di tahun 1951 Ada sebuah grup kulit hitam yang bernama Billy Word and His Dominos Grup itu ngeluarin single berjudul 60 Minute Man Di dalam single itu ada lirik yang berbunyi I rock and roll them all night long Dari pecahan lirik itulah si Alan akhirnya mendapatkan ilham Yes kayaknya gue akan kasih nama genre ini dengan nama rock and roll Ya kurang lebih begitu lah ya kata si Alan Terus gue jadi mikir ternyata istilah rock and roll itu muncul dari sepenggal lirik ya Oke yang menciptakan nama genre rock and roll udah ditemuin Terus sekarang siapa yang menciptakan jargon sex, drugs, and rock and roll Menurut beberapa referensi yang gue dapet ternyata jargon ini tuh muncul dari satu buah lagu Lagunya berjudul Sex, Drugs, and Rock and Roll Yang diciptakan oleh seseorang yang bernama Ian Duri Paham ya sampe sini ya Gue akan coba rangkum dua poin utama Poin pertama adalah nama genre rock and roll itu ditemukan oleh Alan Fried Seorang DJ radio Dan poin kedua jargon Sex, Drugs, and Rock and Roll ini dipopulerkan oleh Ian Duri di tahun 70-an Terus pertanyaannya adalah pencetus frase Sex, Drugs, and Rock and Roll ini berarti si Ian Duri gitu ya Bukan tapi gak bisa dibilang begitu juga sih Ian Duri ini emang orang pertama yang mempopularkan frase tersebut lewat single miliknya Tapi ternyata Ian bukanlah orang yang pertama kali menciptakan frase itu di dunia musik cuy Ian adalah seseorang yang mempopulerkan ya bukan menciptakan Ini adalah dua hal yang berbeda Terus siapa dong orang yang pertama ngomong Sex, Drugs, and Rock and Roll itu Ini kita singkat jadi SDRR aja ya Sex, Drugs, and Rock and Roll Oke setuju ya Biar gak rempong cuy Jadi SDRR ini pernah ditemukan tertulis di majalah live di tahun 1969 Kurang lebih bunyi tulisan tersebut kayak gini nih The counterculture has its sacraments in sex, drugs, and rock and roll Terus ternyata ada juga majalah dari Inggris yang punya bahasan serupa men Nama majalahnya adalah The Spectator Nah frase SDRR ini ditulis di tahun 1971 di majalah itu Bunyinya kayak gini Not for nothing is the youth culture characterized by sex, drugs, and rock and roll Majalah live nulis itu di tahun 1969 Terus majalah The Spectator nulisnya di tahun 1971 Kalau kita ngomonginnya duluan-duluan sama si Ian Dury Tentunya adalah majalah tersebut lah yang pertama kali mencetuskan frase SDRR Tapi bisa jadi frase SDRR ini tuh gak akan sepopuler sekarang Kalau si Ian Dury tuh gak bikin lagu dengan judul Sex, Drugs, and Rock and Roll Iya gak sih? Terus emang siapa sih Ian Dury? Doi ini adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkebangsaan Inggris Yang sosoknya jadi terkenal di akhirnya tahun 1970-an Ian adalah vokalis dari sebuah band yang bernama The Blockheads Segitu aja ya info soal Ian Dury-nya ya Kalau lo penasaran coba komen di bawah Bang, bahas tentang Ian Dury lebih dalam dong Nanti gue akan bikin episode khusus yang ngebahas Ian Dury Coba komen dulu di bawah Terus gimana sejarah Ian Dury bikin lagu SDRR ini? Jadi gini, sejarah penulisan lirik ini tuh lumayan cukup unik Lagu ini ditulis Ian bareng temennya yang bernama Chas Jungle Cara kerja mereka tuh kalau nulis lagu adalah si Ian nulis dulu nih pertama kali Terus abis itu baru direview sama si Ian Kel Tapi sayangnya waktu itu si Ian Kel pas ngeliat tulisan lirik SDRR ini kayak Kayaknya kurang oke deh Artinya dia nolak cuy Gatau kenapa mungkin belum kena aja ya di hati si Ian Kel Tapi si Ian tetep batu men Dia tuh tetep terus-terusan nyodorin liriknya Sampai akhirnya beride kayak udah deh gue mainin aja deh riff sama lirik-liriknya di depan si Ian Kel Dan di momen itulah ketika sudah dimainkan di depan dia Akhirnya Ian Kel mulai setuju untuk memproduksi lagu SDRR ini Lagunya original gak sih? Kalau kita ngomongin original atau enggaknya kayaknya sulit ya Tapi mungkin bisa dibilang kalau liriknya itu emang ditulis sama si Ian Duri dan juga Chase Jankel Tapi lo harus tau Kalau ternyata riff gitar yang ada di lagu SDRR yang diciptakan Ian Duri ini Sebetulnya itu adalah riff colongan dari permainan bassnya Charlie Haddon Jadi pada waktu itu secara gak sengaja si Ian Kel tuh lagi dengerin lagunya Ornett Coleman Yang berjudul Ramblin Nah disitu kan ada permainannya si Charlie Haddon ya Ian Kel langsung ngerasa kalau riffnya tuh mirip banget Sama lagu SDRR yang dibikin si Ian Dan ternyata bener si Ian langsung ngaku Kalau ternyata riff itu dia nyolong dari permainan si Charlie Haddon Ian minta maaf gak ke Haddon kalau dia udah nyolong riffnya Ya minta maaf sih Waktu itu Ian diundang ke BBC dan di wawancara itu dia secara langsung meminta maaf ke Haddon Dan dia mengatakan sorry banget gue udah nyolong riff lo Dan lo tau apa jawaban si Haddon Dia bilang gak apa-apa cuy Gue juga riff itu dapet nyolong kok Dia bilang jadi ternyata dua-duanya sama-sama pencuri ya Terus lagu SDRR ini berhasil kah secara komersial? Single SDRR ini sih gak masuk tangga lagu populer gitu Karena singlenya sendiri cuma terjual sebanyak 19 ribu kopi Jumlah segitu terhitungnya kecil banget lah di tahun 1977 ya Tapi lagunya dapet banyak banget pujian cuy Terus menurut cerita lagu ini tuh sempet dilarang diputer di BBC Mungkin karena banyak yang mikir lagu ini lagu sesat kali ya Kayaknya mensuggest lo untuk melakukan drugs, untuk melakukan seks dan rock and roll Nah di dalam sebuah buku yang berjudul Ian Dury Sex, drugs, and rock and roll Yang ditulis oleh Richard Bowles Sebetulnya si Ian ini Ngejelasin Dia itu menciptakan lagu SDRR ini Tujuannya adalah cuma untuk ngasih suggestion Bahwa ada kehidupan yang lebih baik Ketimbang lo melakukan tiga hal tersebut Yaitu sex, drugs, and rock and roll Ian juga bilang Ketika dia nyanyiin lagu SDRR ini Semua orang tuh bernyanyi men Tapi ada juga Biasalah ya orang yang nyebarin hoax hoax atau rumor-rumor Yang bilang kalau Lagu SDRR ini tuh bahaya Bisa nularin virus HIV AIDS Goblok ya Nah terus tentang hal itu Ian ngebales Dia bilang gini Gue nulis lagu ini sebelum Semua penyakit seksual yang mengerikan seperti herpes dan AIDS itu muncul Kalau semua yang lo pikirin adalah sex, drugs, and rock and roll Ada sesuatu yang salah sama diri lo Lumayan strong ya statementnya ya Nah tentang lagu ini Waktu itu SDRR udah jadi kayak lagu wajib lah Yang harus masuk ke setiap album kompilasi punk Tapi sekali lagi Ian bilang Bagi yang ngedengerin lagu SDRR ini Ian tidak pernah mensajest kalian untuk melakukan ketiga hal tersebut Tapi SDRR ini bentuknya lagu doang Di tahun 2010 Ada sebuah film yang judulnya diambil dari single lagunya Ian Duri Yaitu sex, drugs, and rock and roll Dan di film ini tuh diceritakan bagaimana sosok Ian Duri Saat dia jadi terkenal sebagai musisi Walaupun dengan keterbatasan fisik yang dia miliki Jadi sorry to say Si Ian Duri ini menderita polio Dari waktu kecil ya Oke terakhir gue cuma mau bilang Sex, drugs, and rock and roll ini Di dalam perjalanannya ternyata malah jadi jargon yang lumayan cukup fenomenal Frase ini tuh sering banget dipake Buat ngegambarin kehidupan remaja-remaja di tahun 70an Atau bahkan mungkin sampe sekarang Gue gak tau Si Uncle tuh pernah bilang ya Kalo aja waktu itu dia mematenkan hak cipta Sex, drugs, and rock and roll Kayaknya dia bakalan jadi kayak raya deh Lo bayangin aja Banyak banget orang yang pake Frase ini Tapi sampe sekarang dia gak pernah dapet royaltinya men Oke by the way cukup sampe sini aja Pembahasan gue di episode kali ini Tentang sejarah dari frase dan juga jargon sex, drugs, and rock and roll Kalo lo semua punya informasi-informasi yang bisa melengkapi konten gue kali ini Please komen di bawah Atau kalo ternyata informasi yang gue sampein ke dulu Ada yang salah Komen juga di bawah Sebelum gue tutup episode kali ini Please like, komen, subscribe Follow IG gue AgengPK Follow juga IG Jalur Musik At Jalur Underscore Musik Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan Oke Ciao